Intro Tanggal 30 Julang November tahun 2020 Yang berkendatangan di Tawang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan tentunya teman-teman non-muslim saya ucapkan Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Sampurasun Unten Kulonowun Oras Wajua-jua Bakaaba Agakareba Iyauhu Tabea Apa kabar Yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua Dan seluruh anggota DPRD Saya hormati dan saya banggakan Mohon izin Pak Wakil Wali Kota Sioginya hadir Habis menghadiri Raktur MUI Saudari Sekda Para pejabat struktural Di lingkungan pemerintah Kota Bekasi Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir Rekan-rekan FES Tentunya Praksi-praksi bersepakat Karena waktunya memang Sudah sedemikian panjang Di ruang yang tertutup Dengan kapasitas orang yang Sedemikian banyaknya Pertama Pak Ketua saya sepakat Dengan Laporan Panitia Atau laporan Badan Anggaran Ada 16 poin Kalau tidak salah Dan Yang kedua Atas nama jabatan Mohon maaf Ternyata ada Hubungan komunikasi Yang tidak berjalan Dimana Menurut pandangan saya APBD ini Kesepakatan bersama Saat proses Menentukan Pagu indikatif Baik pendapatan Belanja Maupun juga lain-lain Kita sepakati Dan Dokumen berkas Yang menjadi kesepakatan itu Harus kita sajikan Ternyata terkendala Dengan sebuah sistem Ya harus kita sampaikan Kepada minimal Pak Ketua Selalu ketua Badan Anggaran Dan teman-teman Dan diberita acarakan Agar tidak terjadi Miskomunikasi Di kemudian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Anak buah yang salah Untuk di beberapa Poruk Saya sampaikan Saya yang salah Dan mohon Dipukakan Pintu maaf Yang sebesar-besarnya Selanjutnya Tiga APBD ini Juga saya sepakat Berkenaan dengan Kewenangan Regulasi Dan sekiranya Ada hal-hal Dari pokok-pokok Pikiran teman-teman Yang masih belum Bisa terakomodir Dalam APBD ini Kita masih Masih punya Banyak pintu Kita bisa melakukan Perubahan Anggaran di awal Tahun Semester pertama Kedua Ketiga Sepanjang Kita sepakati Ya Yang keempat Tentunya Berkenaan dengan Tadi yang Menurut saya Sangat strategis Nanti OPD Terkait Berkenaan dengan Insentif Yang pernah Kita lakukan Dalam proses Perjalanan sebelumnya Dan tergendala Pada proses Pengendalian Keuangan Berkenaan dengan Insentif RT, RW Yandu Dan seterusnya 21 2022 Dan saya juga Berharap Pada Pak Ketua Dan juga Para Wakil Ketua Dan alat Kelengkapan DPRD Saya Masih melihat Intensitas Hubungan Akhir Jika Pimpinan Alat DPRD Tidak Mendapatkan Hubungan Yang baik Dengan OPD Sampaikan Secara tertulis Melalui Ketua DPRD Ke Wali Kota Tertulis Hubungan Apa saja Yang tergendala Karena menurut saya Pokir Semua Yang berkenaan Dengan hubungan Kerja Seharusnya Sudah tersirat Dalam Hubungan OPD Dan Antar Alat Kelengkapan DPRD Nah Mudah-mudahan Kedepan Terus Kita tingkatkan Sehingga Mampu kita Menciptakan Sebuah Terobosan APBD Kita juga Mampu Untuk meningkatkan Sebuah Kesejahteraan Di dalamnya Ada instrumen Pemerintahan Legislatif Dan juga eksekutif Maupun juga Teman-teman Yang Lainnya Jadi Saya persilahkan Tadi Pak Ketua menyampaikan Bahwa Cara Diberikan Waktu Dua hari Bahkan Kalau bisa Satu hari Sudah harus Diselesaikan Tadi Sudah Secara formal Ya mungkin Ada koreksi Koreksi Yang Karena Terburu-buru Satu dan lain Hal Diperbaiki Sebaik-baiknya Sebelum Diverifikasi Oleh Pak Gubernur Dan Yang terakhir Tentunya Saya Si Pak Ketua Tadi bilang Ini hampir 49 Anggota DPD Hadir Artinya Intensitas Kita Dalam Merangka Merumuskan Kebijakan APBD Urat Tadi Dari Sebuah Proses Perjalanan Pembangunan Dapat Kita Sepakati Bersama Dan Tadi Juga Tidak Ada Hal-hal Yang Menjadi Proses Yang Luar Biasa Karena Itu Mudah-mudahan Tuhan Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Menyelahirkan Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Benar Saya Kira Itu Hal Yang Saya Bisa Sampaikan Kali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasi Kepada Seluruh Ya Baik Pimpinan Maupun Kota DPRD Yang Terhormat Ini Kita Menyelesaikan Sebuah Proses Perjalanan Pembangun Kota Bekasi Kedepan Mudah-mudahan Saya Kira Itu Bilahi Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Terima Terkonfirmasi COVID-19 Di kita ya nggak ada masalah Tingginya terkonfirmasi nggak ada masalah Tapi ukuran ya pengendaliannya itu adalah bagaimana Angka kematiannya itu rendah Dan kesembuhannya tinggi Kalau kita sekarang ini berpikir Kita takut pada orang yang terkonfirmasi Kita lupa mengendalikan Supaya kematian rendah dan kesembuhan tinggi Nah lebih baik sekarang kita fokus pada dua itu Apakah ada langkah seperti di awal-awal ini? Nggak, kita terus melakukan tracking Melakukan pelacakan Jadi tinggi itu bukan berarti kita Ya ini yang disebut Oh ini zona merah Maksud saya bukan ini Apakah akan ada penambah? Saya lagi berpikir ada penambahan di stadion Kan kita udah siapkan sebenarnya Kemarin terbunda karena kita mendapatkan bantuan dari BNPB Ya, berkenaan dengan hotel, green hotel itu Ya, kalau lagi satu lagi Kalau lagi foto ini Nggak kasih komentar Kalau lagi saya kerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!